Di video ini, gue akan bermain di Blok Mango Skyblock selama 100 hari. Goal-goal di pulau Skyblock ini adalah untuk mengubah pulau ini menjadi rumah gue, lalu mengekspor dunia Skyblock ini dan mengalahkan bos-bos di sini seperti Frost Dragon. So, kita mulai dari hari yang pertama. Hai, oke, kita berada di Skyblock, Blok Mango. Wah, di sini udah disediain ini ya, generator batunya. Di sini ada beberapa misi yang bisa kita selesaikan untuk mendapatkan hadiah seperti blok-blok dan coin in-game. Terdapat 4 bagian di misi ini, yaitu yang paling awal ada tutorial, lalu beginner, intermediate, dan advanced. Misi pertama gue adalah untuk ngumpulin 3 kayu. Oke, mari kita kukul pakai tangan. Ada chest BTW di sini. Bisa dapet apa dari chest ini? Wuh, dapet tools sama armor, lumayan-lumayan. Gela. Wah, itu, gue... Kepencet. Aduh, ya kapak, satu-satunya kapak lo kebuang. Aduh, tembangan ponnya aja pake pickaxe ya, bukan banyak kapak sayangnya. Oke, misi pertama udah selesai. Dapet 15 batu, lumayan cuy. So, gue pun mulai lanjutkan untuk mengerjakan misi-misi gue yang selanjutnya. Yaitu bikin crafting table, bikin 4 stick, dan bikin pickaxe. Dan kapak. Oke, dan gak kerasa hari udah mulai malam. Udah malam cuy. Wah, gila. Langitnya keren banget ya kalau malam ya. Wow, bintang-bintangnya cuy. Gue mulai untuk kerjain misi gue yang selanjutnya, yaitu ngumpulin 20 batu. Untungnya, disini udah ada pembuat bantu otomatisnya ya. Jadi, gue gak usah capek-capek bikin ininya lagi cuy. Yes. Gue menyelesaikan semua misi sampai di misi terakhir, yaitu untuk memperluas area yang bisa kita eksplor di skyblock ini. Oke, gue bisa expand pulau-nya. Gue pun berhasil menyelesaikan semua misi tutorial di hari pertama ini. Mataharinya keren juga ya. Sekarang udah mulai pagi ya. Berarti udah hari kedua. Di hari kedua pun, gue mulai melanjutkan misi gue, yaitu untuk bikin tools dari area yang gue dapet dari misi sebelumnya. Lalu mulai memperluas pulauannya sedikit dengan grassblock yang gue punya. Lalu mulai tanam padi dan juga pohon. Itu gue lagi pohonnya cepet banget dah. Dari ketiga, gue mulai eksplor untuk ke pulau kecil yang ada chest-nya. Yang di dalam chest-nya ada diamond dan juga senjata-senjata. Lalu ada satu satatan yang berisi penjelasan bahwa di setiap pulau-pulau kecil yang melayang di sini, ada chest yang berisi hadiah dari para pendahulu kita yang tinggal di pulau-pulau melayang ini. Gue lanjut ke pulau selanjutnya dan mendapatkan beberapa tools dari gold. Dan juga furnace atau kompor. Setelah kembali, gue pun bakar iron gue di furnace. Lalu di malam harinya, gue bikin shovel untuk ambil semua rumput dan tanah di pulau kecil itu untuk ditaruh di pulau gue. Dari keempat, gue menempatkan 20 rumput dari misi yang gue selesaikan. Jadi ya, gue pun lanjut memperluas pulau lagi dan nanamin semua padi gue. Gue terus menelesaikan misi gue sampai akhirnya gue baru sadar ternyata kita bisa pindah ke tempat lain seperti tempat maini. Dan ternyata di sini kita juga bisa bertemu dengan player-player lainnya. Wah, banyak orang ternyata cuy. Gak semuanya gila karakternya pada keren-keren juga ya. Karakter gue lihat kayak begini dong. Gue pengen karakter kayak gini, keren banget. Gila. Gue bisa mining di sini kah? Bisa cuy, dapet gold. Wah. Oke. Mungkin gue bisa dapet gold tadi sini ya. Gue akan turun di sini, ada tangga. Mining, mining. Udah gak bisa ke bawah lagi kah? Udah gak bisa, udah bedrock. So, di sini gue mining lumayan lama, tapi yang bisa gue dapetin cuma iron dan juga gold. Jadi gue explore lebih dalam, dan ternyata di sini ada tempat mining yang lebih dalam lagi. Advanced Mining Area. PKA aloat. Oh no. PKA itu player kill kah? Ternyata di tempat mining di sana, diperbolehkan PvP, dan kalau mati, barang kita akan ngedrop. Jadi untuk sekarang, gue memutuskan untuk tidak masuk, karena ya akan sangat sulit bagi gue untuk beran hidup di sini untuk sekarang. Dari kesembilan, gue memutuskan untuk explore pulau kecil lagi untuk loot isi chestnya. Tapi... Wah. Yang bener aja, gue harus expand. Yah. Oke, kita belum bisa ke sana ya. So, iya. Gue belum bisa explore lebih jauh lagi, karena gue harus memperluas area gue lagi. Tapi gue butuh uang untuk itu. Jadi, gue pun mulai nanam kentang. Karena untuk saat ini, cara untuk mendapatkan uang yang gampang adalah dengan bertani dan menjual hasil panennya. Lalu di sini, gue pergi ke tempat lainnya di game ini, yaitu resource island. Di dalam sini, terdapat mesin drill yang bisa membuat kita mendapatkan material seperti batu dan eren secara otomatis. So, gue pun beli salah satu minernya, dan ketika kembali ke pulau, kentangnya sudah panen. Jadi, gue jual hasil panennya. Dan gue lakukan itu terus. Sampai dari ke-12, gue pergi mining, dan dari mana ada orang yang datang dan memberi gue barang-barang secara gratis. Apa nih? Apa ini? Dikasih helm Odin. Foto Odin. Wih, siapa dikasih diamond armor? What? Bisa gue pake, Kak? Wih, gue sudah shiny, cuy. Eh, siapa tadi? Siapa tadi? Nggak, 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 gue belum sempat bilang terima kasih. Oh, no. Ternyata, di game ini terkadang ada malaikat yang datang dah dari mana. Dari ke-13, gue ke tempat miner untuk upgrade mesin miner gue. Karena itu juga adalah salah satu misi gue yang harus gue selesaikan. Tapi, uang gue nggak cukup. Di malam harinya, gue mulai memutuskan untuk memperluas platform skyblock gue. So, gue pun mulai mining, ngumpulin batu, dan bikin outline untuk melihat seberapa luas area yang bisa gue pakai. Nggak begitu kelihatan ya, kontaknya tipe kira-kira. Kenapa karakter gue merah? Btw, kira-kira ya segini lah ya, kontaknya. Setelah otennya selesai, so ya, gue pun mulai kerja untuk memperluas pulau skyblock gue. Untungnya disini bisa tempat ya bikin ya, tuh. Dan tiba-tiba, di tengah gue memperluas platformnya, ada satu orang yang entah dari mana datang ke pulau gue. Apa ini? Apa nih? Wih, dikasih barang lagi juga sama orang. Gue dikasih barang lagi coy. Pedang sama celana. Orangnya hilang lagi. Orang-orang di blok main gue ternyata baik-baik juga ya. Entah kenapa datang ngasih barang coy. Pedangnya gede banget lagi nih. So, selama berhari-hari, gue pun melakukan hal yang sama secara terus-menerus. Gue mainin untuk seri batu, lalu gue perluas pulau, mainin lagi, perluas lagi. Sampai akhirnya di hari ke-29, semua lantainya sudah terisi dan gue punya area yang luas di pulau skyblock gue. Dan di malam itu juga, gue ganti semua lantai yang terdapat rumput menjadi batu. Dan bikin jalurnya pakai kayu. Tuh, ini akan jadi tempat buat rumah gue. Setelah itu, gue juga mulai bikin tempat farm untuk tanam-tanaman gue. Di sini ada wortel, di sini ada kapas, di sini ada apa ini, kentang. Dari ke-30, gue memutuskan untuk pergi ke tempat mainin yang lebih dalam. Ada yang berantem di situ tuh. Di tempat ini ada beberapa monster juga, seperti zombie dan skeleton. Untungnya, playernya nggak begitu rusuh dan nggak ada yang ngejar gue. Dan pastinya, gue juga pergi untuk mainin ke tempat maininnya. Dan di tempat mainin ini, gue bisa merembangkan emerald, diamond, dan blok-blok lainnya seperti si kristal atau yang biasa dikenal prismarine. Dan ternyata harga blok-blok di sini lumayan mahal untuk dijual. Wih, duitku udah 45 ribu cuy. Dan dengan duit yang sudah terkumpul, gue pun perluas area lagi. Jadi, gue bisa eksplor lagi ke pulau-pulau kecil lainnya. Diamond pickaxe, let's go. Diamond, 3 diamond, lumayan. Aha, ada chest kan di sini. Lapaknya cuy, let's go. Tidak ada area lagi. Setelah itu, gue ke tempat mainin untuk upgrade mainin gue. Dan akhirnya, misi gue di beginner selesai. Udah selesai harusnya misinya. Udah cuy, let's go. Semua misi di beginner, sudah selesai. Apakah sekarang gue bisa ke intermediate? Bisa cuy. Dan untuk misi di intermediate, kebanyakan gue harus mainin blok-blok yang ada di tempat mainin yang berbahaya itu. Di sini juga ada misi untuk mengalahkan 10 player di situ. So, gue pun harus berangkat ke sana dan mulai mengerjakan semua misi gue. Apa sih? Apa sih? Oke. Ayo, sini. Waju. Yes. Mau kemana? Mau kemana? Sini. Ini senjatanya kayak gitu cuy. Bagus banget. Gak takut gue tapi ha. Hajar terus. Let's go. Dapet tinggi bareng-bareng ya cuy. Gue terus mainin di sini dan mengalahkan setiap player yang cari masalah sama gue. Sampai tiba-tiba muncul seekor naga es. Dan dialah Frost Dragon. Apa itu cuy? Naga. Ini ke bosnya. Frost Dragon. Wow. So, tanpa ragu, gue pun melawan naga itu dengan pedang dan panah gue. Tapi, damage gue gak ada apa-apa aja ke dia. Darah dia gak tau berapa banyak dan ini memakan waktu yang lama banget. Sampai akhirnya, semua player di sini pun menyatu dan ikut membantu melawan Frost Dragon. Masih baru setengah cuy. Darahnya berapa tebel nih naga. Masih setengah darahnya. Kebun semuanya. Jangan menyerah. Kita bisa. Ramai bat cuy. Aduh, kenapa kok yang diserang? Makan dulu, makan. Ayo, dikit lagi. Wah, gak tau diberapa orang di sini cuy. Dikit lagi guys. Hajar. Wow. Dan kita pun berhasil mengalahkan Frost Dragon. Sampai akhirnya, setelah itu gue bertemu dengan pemain baik lainnya lagi. Yang tiba-tiba datang dan ngasih ratusan emerald block. Kenapa gue dikasih block emerald? Thank you loh, bro. Wih. Gue dikasih block emerald lagi. Tuh kan. Satu, 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 satu. Wah, entar, entar. Thank you, thank you, bro. Thank you, bro. Gue gak tau siapapun mereka, terima kasih telah membantu gue di perjalanan ini. Sampai akhirnya, gue pun bisa memulai untuk membuat rumah gue di skyblock ini. Tapi sebelumnya, di sini gue istirahat sebentar untuk mencoba game lain di block main gue. Karena gak cuma skyblock, tapi ada ratusan bahkan ribuan game yang unik di sini. Kita bisa bermain tembak-tembakan seperti Valorant. Double kill. Triple kill. What are you kill? Apa itu what are you kill? Penta kill, coy. Menang, coy. Wede. Gue pertama, coy. 25 kill. Gila. Kita bisa jadi anime. Chidori. Mbak, gue mati. Kita mau mati. Oh my god. Gue bisa jadi Naruto. Gue mau jadi Naruto, coy. Place lah, ya. Yo. Wih. Keren banget, coy. Chidori. Naruto pake Chidori, coy. Entah kan ada Bat Wars. Yes, temet Bat-nya. Majar. Let's go. Triple kill. Beda semua. Bat-nya, 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 bat-nya. No. Ajar, sini. Satu langan empat. Gak takut gue, coy. Let's go. Gila, MVP, coy. Buru 28. Mati 0. Favorite gue, pastinya Bat Wars. Sampai akhirnya, gue malah ketagihan. Dan main lagi. Aduh, gue sekarat. Gue sekarat. Nice. Bat-nya hancur. Ajar. Satu lagi, bro. Let's go. Menang lagi. MVP lagi, coy. Setelah semua fun itu, kita balik lagi ke pulau terbang kita di Skyblock dan mulai bikin rumah kita di sini. Jari ke-73, build-nya selesai. Dan ini hasilnya. Dan bagian dalam, kita masuk. Ini adalah ruang penyimpanan gue, chest gue, dan ada interiornya yang kayak gini ya dari game ini. Keren juga ya. Dan ini. Jadi, detail kecil yang lumayan menarik. Aduh, aquarium-nya juga. Dan kalau ke sini, ini kamar gue. Tada! Kasurnya juga keren, coy. Double bed kayak gini, coy. Dan sekarang hanya ada satu misi lagi di Intermediate, yaitu expand area lagi. Tapi untuk expand kali ini, gue membutuhkan 2 juta coin. Jadi, di hari ke-75, gue masuk ke dungeon untuk eksplor lagi. Karena katanya di sini ada sesuatu yang mahal. Siapa tahu gue dapat banyak duit dari sini ya. Gue belum tahu, tapi ya... Gak ada salahnya untuk coba, coy. Oke. Wow. Oke, kita akan masuk terus ke dalam. Gue gak tahu karang mana, gue asal jalan aja. So, di dalam sini ada beberapa jebakan yang cukup sulit untuk dilewatin. Tapi akhirnya gue berjel lewat. Dan di ujung, ada timer sebuah chest. Jadi, di sini akan ada chest yang muncul setiap 2 jam sekali. Dan siapa yang cepat, dialah yang mendapatkan hadiah barang berharga di dalam chest itu. Jadi, di sini gue AFK dan nunggu timernya. Well, karena gue AFK, jadi ya ada orang lain yang datang dan ngebunuh gue. Setelah itu, gue pun balik lagi dan mencoba menyerangnya untuk berbuat chest ini lagi. Tapi ternyata, gue kalah dari dia. Karena dia punya senjata muter ini yang sakit banget, coy. So, karena gue belum cukup kuat, gue pun memutuskan untuk mencoba senjata itu juga. Oh, wait, gue juga jadi pisang sekarang. Nah, kenapa punya orang nyala tapi punya gue kagak? Weh, kenapa punya gue kagak nyala? Coba. So, senjata ini bukan cuma bisa buat jadi senjata yang ngedamagenya sakit banget, tapi juga bisa buat mining yang lebih cepat dari Diamond Big X. Well, kalau tahu gini, gue ambil senjata ini dari awal aja kali ya. Jadi, di sini selama berhari-hari di waktu yang lama, gue mining dan gue jual semua block hasil miningnya untuk ngumpulin uang. Gue juga pergi ke dungeon untuk mencoba mengambil chestnya. tapi gue selalu gagal, gagal, dan gagal. No, kenapa dia yang dapat? No, 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 no. Why? Misalnya, setiap gagal, gue harus nunggu 2 jam lagi cuy, sampai chestnya muncul lagi. Sampai akhirnya, setelah ngata udah berapa kali percobaan, dari ke 97 pun, gue berhasil mendapatkan chestnya. Oh, akhirnya. Yes, akhirnya gue menang. Gua pun bisa memperluas area skyblock gue, dan menyelesaikan misi intermediate gue yang terakhir. Dari ke 98 sampai hari ke 100, gue beri sedikit tambah detail lagi di pulau gue. Dan itulah cerita gue bermain 100 hari di arena block main gue skyblock. Pastikan kalian download gamenya juga, karena gamenya seru banget. Dan jangan lupa add gue namanya DanielBJYT. Karena nama DanielBJ udah dipake, jadi add yang ada YT-nya di belakangnya. Dan mungkin kapan-kapan kita akan mabar. So, ya. Gue DanielBJ, and consider subscribing. Yo, weee!